Intro Keinginan untuk menjadi penyanyi dan tawaran yang banyak diterima Zazkia di Amerika memang mengalir deras kepada dirinya namun apadahaya jika profesi itu tidak percaya diri untuk Zazkia jalani sehingga menjadi seorang penyanyi sangat jauh dari ekspetasi cita-cita Zazkia melalui kehadiran Tiffany, penyanyi cilik yang kini diproduseri oleh Zazkia rupanya disinilah, ia menuangkan rasa idealismenya yang sempat memiliki cita-cita hadir sebagai penyanyi di dunia hiburan meski profesi tersebut tidak bisa Zazkia wujudkan namun dari Tiffany lah, ibu satu anak ini seolah bisa mencicipi bagaimana menikmatinya tampil di atas panggung bersama suara merdunya dan kebetulan emang banyak banget orang yang dulu tawarin aku suruh nyanyi gitu kan setelah aku tidak punya kapasitas disitu, gak punya suara yang oke gitu kan jadi aku kayak bisa menumpahkan semuanya ke Tiffany apa yang aku pengen, kalau aku jadi penyanyi aku bisa punya suara bagus pasti idealisme kukul, sumpahin kering menjadi produser musik tentu bukan hal mudah apalagi Zazkia dituntut untuk bisa membawa terbang tinggi nama artisnya hingga mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat pencinta musik lainnya inilah tantangan yang harus dilewati Zazkia dengan baik atas kesuksesan Tiffany sebagai penyanyi cilik yang akan ia orbitkan Zazkia juga berusaha fokus dalam proyek barunya kali ini agar Tiffany bisa memiliki kesuksesan sebagai seorang penyanyi seperti yang Zazkia harapkan untuk posisi produser musik yang ia jalani sekarang ini yang sulit pastinya mendapatkan satu posisi di awal ketika dia udah punya satu tempat pasti akan lebih mudah jadi sekarang makanya kita bismillah semoga Allah ngasih jalan yang mudah buat Tiffany di awal buat kita semua supaya dia mendapatkan satu titik dulu ketika dia udah sampai salah titik itu untuk menjalankan atau lebih step lebih atas lagi akan lebih mudah aku ingin jelas aku tipe orang yang ketika mengerjalan sesuatu harus dari hati bukan cuma karena duit karena lain-lain aku harus search gitu kan nah kemudian kalau sama Tiffany ya aku emang ngerasa aku dari hati jadi aku akan semaksimal sebaik mungkin kalau nggak dari hati aku pasti akan susah juga buat akunya gitu jadi so far aku masih ke lokal sama dia aku belum terpikir buat kerjasama nyanyi dengan yang baik selamat menikmati